Shalom saudara kudalam Tuhan Saudara seorang ustad di video berikut mengatakan bahwa ratusan orang per bulan murtad atau percaya kepada Yesus Kristus Nah saudara kudalam Tuhan kenapa mereka percaya Yesus langsung saja kita dengarkan penjelasannya dari seorang ustad di video berikut dan pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam ini sudah pelanggaran berat dialog Sehpuddin Ibrahim mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun Murtad menjadi pendeta beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya dituduh Rasulullah gila wanita gila napsu nanti kita bahas ini bedah buku ini mengerikan Pak ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam kalau kurang-kurang iman Pak kurang ilmu bisa murtad laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini per hari orang murtad 150 orang per bulan mengerikan saya saja membaca gemetar ini Pak ini baru Pak diteripat Januari 2015 baru satu bulan tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah beliau punya anak tiga boleh ini orang Bima sekolah SMP Sema Muhammadiyah luar biasa Pak beliau ini tamat SD di Pak Prado 79 SMP Negeri Tangga Bima 83 Sema Muhammadiyah 8587 kuliah di Uplas Muhammadiyah Surakarta berturut-turut menjadi Mubalik hijrah di Kalten dan Puno Giri 1988 Pakultas Usluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta 89 menikah dengan tiga orang laki-laki 1988-91 mengajar di Sema Muhammadiyah Jepara 9298 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arakom Sawangan Depok 98-26 Dewan Guru Ma'ad Al-Zaitun Indramayu 2002 kuliah Sastra Arab 2002 kuliah jurusan komunikasi UT 2003 jurusan juristik lembaga RS Dr. Sutomo Maret 2006 puncaknya menerima Jesus sebagai juru selamat Aleluya sampai sekarang hati-hati Pak dosen Islamologi dan Bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia Malaysia dan Brunei orangnya ini anaknya tiga sekarang kuliah dua di Universitas Muhammadiyah yang satu di Jakarta Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau Bapak nanti buka di Youtube ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim akan muncul tapi jangan ditonton anak-anak bahaya ini Pak bagaimana bulan depan kita bedah buku ini mengerikan sekali tolong kau bisa anak-anak hadir Pak suami anak-anak ibu mahasiswa mengerikan sekali gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin pelecehan terhadap Allah terhadap Al-Quran terhadap Islam terhadap Nabi terhadap Hadith karena dia memahami itu dia dosen agama pasti bahasa Arab makanya enak dia memurtadkan orang jadi tidak ditemukan agama yang paling simpoliti adalah agama Nasrani dijamin surga sementara umat Islam tidak ada jaminan apakah masuk surga Bapak insya Allah nah gak ada jaminan kan katanya pada pengertian insya Allah disini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah bahwa bentukan surga itu bukan ibadah tapi karena rahmatnya kenapa kita mengatakan insya Allah padahal di Bible sendiri pun bulan depan saya bawa Bible saya itu Pak di Alkitab sendiri berisi jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu jangan katakan aku melakukannya katakanlah insya Allah itu di Bible masih ada Pak Alkitab peneribat Alkitab Indonesia Bible tua saya punya itu makanya saya mau ketemu dengan dia ini sekarang populer Pak jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional karena sudah mengajar di tiga negara Indonesia Malaysia dan Burunai Indonesia Singapura dan Burunai luar biasa mohon Bapak kalau temukan di toko buku manapun jangan dibeli jangan dibaca bisa murtad Pak karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini subhanallah yang paling mengerikan ini bab ini bab delapan perkawinan-perkawinan Muhammad dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu dibahasnya istri Rasul satu persatu na'udzubillah mengerikan ya Bu ini beliau ini jadi di sekarang di Brunei di Singapura mereka sangat populer waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang Pak itu dia pakai bahasa Arab itu Al-Quran itu sangat pasih sekali karena memang dosen tapi anaknya menolak untuk murtad bahkan mengatakan tolong Pak kembali ke Islam bertobat lapakan anaknya udah baik selamat menonton videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh seorang ustadz di video berikut mengatakan di video tadi mengatakan bahwa oleh satu buku Bapak Pendeta Pendeta Saipudin Ibrahim banyak membawa jiwa-jiwa kepada Kristus beliau mengatakan bahwa ada sekitar ratusan orang per bulan percaya kepada Yesus setelah membaca buku Bapak Pendeta Saipudin Ibrahim itu bahkan ustadz ini mengatakan bahwa dia merinding membaca buku itu saking buku itu luar biasa nah selamat Tuhan tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui buku Bapak Pendeta Saipudin Ibrahim banyak jiwa-jiwa yang kemudian mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kata Pak Ustadz Munsir Siti Morang nah saudara perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Tuhan memakai Bapak Pendeta Saipudin Ibrahim untuk menulis buku buku yang ditunjuk oleh Ustadz Munsir sehingga melalui buku ini banyak jiwa-jiwa yang dituai dan sebenarnya ini semua karena karya Allah Rokudus Tuhan semua karena karya Tuhan yang begitu besar sehingga melalui karya Tuhan yang besar banyak jiwa-jiwa yang kemudian percaya kepada Yesus Tuhan memakai hambanya Bapak Pendeta Saipudin Ibrahim untuk menulis sebuah buku atau menulis satu buku yang mana buku ini menjadi berkat bagi banyak orang semakin banyak orang percaya Yesus melalui buku ini berarti buku ini menjadi berkat bagi mereka ya buku ini mencerahkan hati mereka dan Allah Rokudus Tuhan yang bekerja menjama hati mereka sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yusuf selamat dalam kehidupan mereka karena Filman Tuhan mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau bukan pekerjaan Rokudus semua pekerjaan Rokudus Allah Rokudus Tuhan yang memperkenalkan Yesus kepada mereka ingat Tuhan Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa bukan kita yang memilih dia tetapi dialah yang memilih kita dia yang menjadikan kita umat pilihannya dia yang menjadikan kita ahli waris kerjaan sorga jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita bersyukur kalau melalui hambanya Bapak Pendidikan Ibrahim menulis satu buku banyak jiwa yang dituai dan kita percaya bahwa semua ini karya Rokudus Tuhan melalui buku yang ditulis oleh Bapak Pendidikan Ibrahim dalam hal ini juga kita berdoa buat Bapak Pendidikan Ibrahim supaya dia dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan sehingga Tuhan memampukan beliau menulis lebih banyak buku sehingga melalui buku-buku beliau banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan ya nah saudara berolam Tuhan kita sebagai anak Tuhan juga wajib bersyukur kepada Tuhan karena kenapa karena Tuhan telah menolong menyertai kita Tuhan memilih kita menjadi umat kepunyaannya ini satu hal yang sangat luar biasa ya dan patut kita syukur ya kepada Tuhan dimana Tuhan membuat kita berharga di matanya dan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan ya terlalu Tuhan ya jangan bosan-bosannya jangan jemuh-jemuhnya kita bersyukur kepada Tuhan karena segala yang kita punya terlebih nafas hidup kita berasal daripada Tuhan pemberia Tuhan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita nah saudara dalam Tuhan apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi silahkan tulis di kolom komentar ya tuliskan komentar yang baik yang positif serta komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian nah saudara dalam Tuhan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini semoga video singkat ini memberkati kita menguatkan iman kita membuat kita bersuka cita dan membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan juga ya jangan lupa terus dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like tekan tombol subscribe dan share video ini atau bagikan video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Shalom